Warga di sekitar Jalan Kertanegara, Kelurahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Jumat malam digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga menjadi korban aksi perampokan sadis. Korban diketahui bernama Yohanes Satrio Leonardo Gheri, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar rumahnya akibat luka parah pada bagian kepala. Selain itu, menurut keluarga, mobil korban juga raib. Dugaan aksi perampokan yang merenggut nyawa seorang perancang pusana modeling ini terungkap setelah pihak keluarga khawatir dengan keadaan korban yang hilang kontak selama kurang lebih dua hari. Aparat kepolisian Satreksim Polres Jember yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti serta memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Jadi sementara ya kami sampaikan kereka-kereka bahwasannya memang telah kita temukan orang laki-laki dalam posisi tunggur rap berumur darah. Kemudian kita lakukan olah TKP, pembahan sementara kita, bahwasannya korban mengalami penganyaihan sehingga mengakibatkan meninggalnya. Sementara untuk luka yang kita temukan di bagian kepala, untuk jelasnya nanti, nanti hasil dari otopsi nanti kita sampaikan kereka-kereka. Kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, karena memang dari keluarga korban mengatakan bahwasannya mobilnya korban tidak ada. Jadi kita lakukan ujian. Informasinya baru dua hari, kita juga baru dapat kabar, keluarga juga baru dapat kabar. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi untuk keperluan otopsi. Dari Jember, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KGTV.